Untuk perhatikan disini, yang keempat orang yang sibuk dengan dunia, mencinta dunia dia terhalang dari mengerjakan apa yang bermanfaat untuk melihat orang-orang yang sibuk kerja sibuk dagang, sibuk usaha dan cinta dia kepada dunia gak sempat dia untuk ngaji gak sempat, untuk nuntut ilmu gak sempat, untuk baca Al-Quran gak sempat, untuk suatu rahim kepada orang tuanya gak sempat, untuk berbuat baik kepada istri anaknya juga gak sempat sedikit sekali, mereka kumpul dengan keluarganya sibuk dengan kerjaan sudah kerja dari pagi sampai sore, pakai lembut padahal itu dia juga gak kaya-kaya tetap segitu cuman yang dikorban kenapa? ngaji yang dikorbankan, baca Al-Quran dikorbankan bahkan ada yang sholat dikorbankan oleh dia sebelum subuh, subuh berangkat untuk ngejar kerjaan ini, untuk dagang sebelum subuh berangkat, sholat subuhnya dimana? kalau kita berangkat, umpam saya dari Bogor ya ke Jakarta, sebelum subuh saya berangkat itu di tol ada musholat ribuan mobil yang lewat, paling cuma berapa orang yang mampir sholat itu saja kelihatan apa yang dikejar oleh mereka? yang dikejar apa? padahal gak seberapa, dunia seisinya gak ada harganya sama sekali seandainya orang mendapatkan gaji 1 miliar, 1 miliar bukan 5 juta, bukan 10 juta 1 miliar, gak ada harganya apa-apa 1 miliar, gak ada harganya apa-apa ada 100 miliar yang punya uang, gak ada harganya apa-apa makanya kita jangan terpesona dengan orang-orang kaya kita ini kadang-kadang sibuk melihat orang kaya masya Allah, luar biasa gak ada harganya apa-apa kita ini kalau sudah tahu tentang hakikat dunia kita akan menghormati orang-orang yang berilmu kita menghormati orang-orang yang taat kepada Allah kita mencintai mereka, bukan menghormati orang-orang kaya orang kaya gak ada harganya apa-apa bukan yang banyak harta, bukan yang punya kedudukan jabatan kedudukan jabatan sebentar dia dikerumuni orang banyak bisa punya jabatannya, bisa dia punya harta kalau hartanya sudah gak ada, jabatan gak ada apa orang mau dekat lagi sama dia? gak akan ada orang mau dekat tapi orang yang berilmu, meskipun dia miskin tetap datangnya oleh orang dan orang gak bertanya pada dia makanya pernah ada di zaman dahulu ada seorang ibu punya anak, cacat anaknya ini selalu dijadikan bahan gurawan dicelak kemudian kata ibunya wahai anakku, kamu belajar belajar ilmu syar'i belajar kamu, belajar Allah akan muliakan kamu karena ingin kepada ayat Al-Quran si mu ini belajar, anaknya ini terus belajar sampai dia berilmu gak dicelak lagi oleh orang gak dihinakan lagi semua orang datang dari atau orang-orang kaya datang kepada dia untuk belajar makanya ilmu tetap hormati orang yang berilmu hormati karena Allah yang memberitakan demikian dan juga Rasulullah memberitakan demikian s.a.w. gak ada, suruh menghormati orang kaya gak ada kalau menghormati orang yang lebih tua ada dalam hadith Nabi yang sahih tapi orang kaya gak ada tapi kalau kita lihat ya orang hormatnya luar biasa sama ustadznya salam gak salam dia la salam wa la kalam sama orang kaya ketemu Masya Allah dipegang tangannya gimana pak kabarnya baik apalagi kalau lihat mobil depan itu mobilnya bagus Masya Allah dikerubutin sama panitia Allah Allah jadi dilihat oleh manusia orang kaya orang kaya yang dilihat dan itu kenyataan semuanya atau dalam pandangan sebagian ustadz juga ya yang dilihat orang kaya dalam ustadz bukan orang kaya orang yang bertakwa kepada Allah gak ada nilainya orang kaya itu mungkin kalau kita sudah tahu hakikat dunia gak ada artinya orang-orang itu dia ajak mereka untuk ngaji udah kita hanya mengajak mereka untuk ibadah kepada Allah sudah kita ajak mereka kalau mereka dari hartanya mau bantu masjid mau bantu pondok buat dia bukan buat kita bukan buat pribadi kita buat dia di akhirat pahalanya bukan buat kita kita hanya mengajak tapi jangan kemudian kita dekati orang-orang kaya itu sampai kita tunduk pada mereka jadi budaknya mereka gak boleh dalam Islam banyak yang jadi budak termasuk ustadz terbanyak yang jadi budak orang kaya bodoh gak boleh dalam Islam dia ajak mereka untuk ngaji memahami tentang agama yang hak agar mereka faham tentang Islam melaksanakan korangan sunnah sampai seusat gak berani si orang kaya ini yang jasad melanggar syariat berbuat maksiat kenapa? uangnya dibeli hatinya dengan uangnya gak boleh dalam Islam makanya ingat kita jangan sampai terhalang daripada akhirat ini dengan adanya orang-orang kaya